Halo guys, di video kali ini gue akan membahas para miniboss di Resident Evil Village, serta latar belakang terbentuknya monster-monster ini dan apa tugas mereka di desa tersebut. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yang mau gue bahas adalah Varkolak. Ya, kemunculannya pertama kali ada pada saat kita baru ke wilayah dari Salvatore Moreau. Varkolak disini ada dua jenis, yang pertama Varkolak yang varian biasa, yang standar lah ya bisa dibilang. Nah, di dalam game kita bisa menjumpai Varkolak yang tipe standar ini dua kali. Yang pertama itu kita bisa berjumpa Varkolak ini setelah kita masuk ke pintu yang memakai 4-Wing Unborn Key. Nah, disana kita akan dikagetkan dan akan langsung diserang oleh Varkolak ini. Nah, Varkolak inilah yang membunuh Vasil. Bagi yang gak tau siapa itu Vasil, dia adalah suami dari Luisa. Wanita pemilik rumah yang ada di awal game. Sementara yang kedua kita bisa menjumpainya pada saat setelah kita mengambil senjata Wolfsbane atau senjata Magnum. Dari Treasure Moreau's Hidden Weapon. Kemudian Varkolak tipe yang kedua adalah Varkolak Alpha. Untuk Varkolak Alpha, bisa kita jumpai di ladang depan rumah Luisa. Tipe yang ini identik atau mirip sama Varkolak yang biasa. Cuma bedanya, Varkolak Alpha ini lebih kuat, memiliki jumlah health bar yang lebih banyak, warna kulitnya juga sedikit kecoklatan dibanding versi biasa yang berwarna abu-abu. Nama Varkolak sendiri itu berasal dari bahasa Rumania atau dalam bahasa Indonesia artinya Manusia Serigala. Berarti kalau dalam bahasa Inggris artinya Werewolf. Nah, Varkolak ini adalah salah satu eksperimen dari Salvatore Moreau. Demi membuktikan dirinya bahwa dia layak sebagai anak mantur Miranda. Moreau menciptakan makhluk ini dengan cara memasukkan kedau ke perut manusia dan menyuntikkan darah Serigala ke tulang belakang manusia tersebut. Ciri-ciri tubuh Varkolak memiliki kaki seperti anjing. Anggota badan dan bentuk wajahnya masih menyerupai manusia. Ciri-ciri lain kaki belakang Varkolak tidak seimbang. dan sering berjalan dengan tumit dan dengan lutut hampir menyentuh tanah. Baik tangan dan kaki juga masih mirip manusia. Meskipun jari-jarinya lebih memanjang dan tumbuh cakar, tengkoraknya adalah pergabungan dari dua gen Serigala dan manusia. Tengkoraknya menyerupai manusia dengan rahang luar biasa besar yang terdiri dari gigi-gigi tajam untuk merobek daging. Tubuh juga dilapisi rambut tebal berwarna abu-abu yang menutupi tulang belakang, kulit kepala, dan janggut. Dalam hal kecerdasan, Varkolak adalah monster yang efektif. Tidak menunjukkan fungsi otak yang lebih tinggi dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisiknya. Selanjutnya adalah Urias. Nah, Urias dalam game ada tiga jenis. Yang pertama, Urias, Urias Trajer, dan Urias Drug. Kita bahas dulu Urias. Yang pertama kali kita jumpai pada saat ambush atau penyergapan para lichen di awal game dan kemudian kita jumpai lagi pada saat kita ke stronghold atau area benteng. Nah, Urias ini menjabat sebagai penegak hukum atau mungkin bisa dibilang algojo dari Mother Miranda. Awalnya pada saat belum terinfeksi kedau, dia adalah kepala komunitas di desa tersebut. Mungkin ini bisa dibilang kepala desanya kali ya. Namanya berasal dari bahasa Rumania, Urias yang berarti besar atau raksaksa. Urias sebenarnya mirip dengan lichen. Bedanya, Urias memiliki ukuran badan yang lebih besar daripada lichen, serta kekuatan yang lebih kuat. Nah, hal ini yang memungkinkan dia mampu menggunakan palu berukuran besar sebagai senjatanya. Kemampuan lain yang dimilikinya adalah dia mampu melompat dengan jarak yang cukup jauh, serta memiliki kelincahan lebih dari monster lain seukurannya. Selanjutnya adalah Urias Charger, yang artinya raksaksa penjaga. Dia adalah kakak dari Urias dan memiliki kekuatan yang lebih kuat dari adiknya si Urias. Mother Miranda menugaskan dia untuk menjaga serta melindungi Mega Mysid. Seperti adiknya, Urias Charger adalah manusia yang diubah menjadi manusia raksaksa oleh kadaw yang ditanamkan di tubuhnya. Menjadi lebih besar dan lebih kuat dari lichen biasa. Ukurannya besar dan berotot, serta memiliki rambut berwarna abu-abu di sekitar wajahnya. Mutasinya lebih parah daripada adiknya, yaitu si Urias, dengan beberapa tentakel menonjol di punggungnya, atau lebih menyerupai versi bungkuk dari Salvatore Murrow, bahkan jauh lebih ekstrim. Dia juga memiliki tonjolan seperti baju besi di bahu dan memakai topeng besi mirip Serigala. Berbeda dari Urias, yang menggunakan palu sebagai senjatanya, Urias Charger memakai senjata berupa gada besar dengan ujung-ujung yang runcing. Punggung yang dipenuhi tentakel adalah titik lemah dari Urias Charger ini. Yang terakhir adalah Urias Drug, yang berarti raksaksa iblis dalam bahasa Rumania. Ada dua Urias Drug di dalam game Resident Evil Village. Yang pertama muncul setelah kita mendapatkan Broken Slap, dan kembali ke Beneviento's Treasure. Yang kedua terletak di Cannibal Splunder di Otto Mills. Urias Drug tampaknya menjadi manusia yang bermutasi ke Doe dengan afinitas yang lebih besar daripada subjek rata-rata. Memungkinkannya untuk tumbuh menjadi makhluk raksaksa sekitar dua kali lebih tinggi dari rata-rata manusia. Seperti namanya, ia memiliki beberapa kesamaan fisik dengan Urias. Tubuhnya memiliki bekas luka berdarah dan bungkuk. Ia mampu menggunakan kapak besar dan membuat sejumlah kerusakan yang besar. Tetapi kecepatannya tidak secepat Urias lainnya. Serta Urias Drug ini jauh lebih sadis dari kedua Urias yang lainnya. Nah, itu aja pembahasan para mini boss pada game Resident Evil Village. Menurut kalian, mana nih mini boss yang paling sulit digalahin pada game Resident Evil Village? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis videonya. Sorry kalau ada kata-kata gue yang salah. Dan bantu subscribe agar gue lebih semangat lagi buat video-video seperti ini lagi, oke? Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax